Hai cofrens, disini ada pertanyaan di mana kita diminta untuk melentukan penyelesaian pertidaksamaan 2e kuadrat plus nilai mutlak x lebih dari 1. Nah, kita perlu ketahui bahwa syarat nilai mutlak atau sifat nilai mutlak yaitu nilai mutlak x sama dengan min x untuk x kurang dari 0 dan x untuk x lebih dari sama dengan 0. Kemudian, untuk nilai mutlak fx lebih dari a, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari min a atau fx lebih dari a. Nah, disini untuk 2e kuadrat plus nilai mutlak x lebih dari 1, kita tindahkan ruas terlebih dahulu satunya, yaitu 2e kuadrat plus nilai mutlak x bin 1 lebih dari 0. Nah, disini kita harus mencari untuk x kurang dari 0, karena untuk x kurang dari 0, maka x kita ubah menjadi min x. Sehingga 2e kuadrat plus dalam kurung min x, min 1 lebih dari 0. Nah, disini kita ubah menjadi bentuk faktor yaitu 2e plus 1 dikali x min 1 lebih dari 0. Sehingga didapat penyelesaiannya adalah x kurang dari min 1 per 2 atau x lebih dari 1, sesuai dengan syarat nilai mutlak di atas. Maka, disini karena kita mencari untuk x kurang dari 0, sehingga penyelesaiannya adalah x kurang dari min 1 per 2, karena negatif. Nah, kemudian kita mencari untuk x lebih dari sama dengan 0, maka x-nya disini adalah tetap. Maka, kita masukkan saja 2e kuadrat plus dalam kurung x min 1 lebih dari 0, maka 2e kuadrat plus x min 1 lebih dari 0. Sehingga kita ubah menjadi bentuk faktor menjadi x plus 1 dikali 2e min 1 lebih dari 0, maka penyelesaiannya adalah x kurang dari min 1 atau x lebih dari 1 per 2, sesuai dengan syarat nilai mutlak di atas. Nah, karena disini untuk x lebih dari 0, didapat penyelesaiannya adalah x lebih dari 1 per 2. Jadi, untuk penyelesaian pertidak samaan tersebut, jika digabungkan maka menjadi x kurang dari min 1 per 2 atau x lebih dari 1 per 2. Jadi, kita bisa pilih yang D. Sampai jumpa di soal selanjutnya.